Hai yo kali ini saya mau bikin baso hujan-hujan makan baso ini daging yang digiling tadi saya tambahin tepung kanji sedikit nanti baru mau bentuk nih sebetulnya begini itu tinggal ambil pakai sendok masukin di sana tuh ini yang udah mulai matang ngambang tuh mulai angkat tuh udah udah mungkin sedikit kurang halus ya kurang halus sedikit boleh lah kalau dimakan sendiri jadi ada ada sisa sedikit isinya bahan basonya semua bikin pangsit dari kulit pangsit saya boleh beli sih saya tidak bikin jadi gini udah taruh sini kayak rumpiah kemarin taruh di tengah isinya kemudian ujung kita lem pakai telur ujung ketemu ujung kita lipat set kita lipat ini di atas lagi ada renovasi anjungan jadi sedikit berisik sudah jadi segitiga di ujung segitiga kita kasih ini kita kasih lem lagi kemudian ujungnya kita kita lipat kesana jadi begini baru kita keatasin se jadi deh pangsit nanti buat campuran di baso baso tanpa bahan pengawet ini bisa disukur sama wonton dong kalau begini habisnya baso tidak apa-apa untuk mengisi kosongan ini bisa disukur sama wonton dong kalau begini habisnya baso tidak apa-apa untuk mengisi kosongan waktu sambil nunggu karantina di kapal tadaaa basonya sudah jadi baso sapi ini tadi saya bikin dari daging giling jadi banyak lemak baru ini pangsit yang tadi saya lipat-lipat ini tip sedikit sih buat bikin bikin kulitnya ini kalau mau bikin sendiri tidak mau beli ini bisa pakai 1 kg tepung 12 telur telur ayam itu aduk kasih garam sedikit minyak aduk terus sampai kalis baru nanti digiling pakai rolan rolan yang buat bikin molen itu sampai tipis baru bisa dipotong-potong coba dulu baso boleh juga lembut tapi ini nggak pakai nggak pakai pengawet jadi nggak ada kenyalnya ringan maksudnya mantap selamat makan sore Indonesia selamat makan sore selamat makan sore ya jangan lupa jaga kesehatan setelah ton selalu pakai masker kemana-mana selalu diga jarak kasian yang di rumah jangan sampai kita jadi kurir di tengah jalan kita dapat lemparan oke terima kasih selamat sore Terima kasih.